Oke guys udah kelihatan loh Udah udah contohnya nih contohnya chatbox yang kita pakai kenapa saya pakai chatbox karena semua semua datanya itu di-encrypt sama dia jadi istilahnya mereka pun mereka pun nggak bisa nggak bisa baca apa yang kita tanya atau apa engineer mereka programmer mereka nggak bisa lihat karena istilahnya hampir semuanya tuh nggak bisa baca lah foto-foto doang nah apa sih yang kita lakukan nah ini saya bikin sampel simpel ini kalau kita tembaknya ada beberapa halaman itu halaman idenya adalah habis login dia masuk ke dashboard ya sorry masuk ke dashboard kok langsung masuk ya sebentar nih saya pakaiin dulu dulu ya oke oke kalau saya tembak ke dashboard ini mestinya ketendang nih panahnya tepon tapi nanti ini kita perbaiki kenapa nah terus concernnya adalah nih saya kasih tahu boleh screen saya masih ke-share kan nah table yang kita butuhin itu ada beberapa ini saya lihat dulu story nya ini ada refresh token refresh token itu untuk token per user kita simpan di sini kan IP nya apa expire time nya betul KM kayak main cut time jadi ini harus pakai cut time supaya cepat kita efeksi sama database karyawan misalkan nah kemarin ini pan saya nambahin satu nih saldo misalkan saldo itu kan sensitif kan kita kan biasanya kalau saldo kan tulisnya isinya number kan langsung ganti ganti jadi teks nah apa yang saya maksud data itu adalah data di database ini kayak misalkan email lah atau misalkan nama lah atau apalah yang yang menurut kalian full name lah yang menurut kalian sensitif atau kalian bisa di sekarang ini yang yang saya encrypt adalah saldonya contoh di app sekejap yang kita mau apa absenjuk kita kan lagi bikin aplikasi absensi ya jadi kita di kantor ini lagi bikin aplikasi absensi ya payroll high risk kan udah mulai ada dan field salary dan saldo tapi data itu harus diencrypt jadinya begini nih setelah diencrypt wah ini berapa nih nggak kelihatan kan apa kan tapi setelah kita login ya Hai Tau kan pandu sorry mas kena ke luarannya nah dia kelihatan nih saldonya nih 500 kan ya isinya ini sih kan tapi lewat ratus kelihatan saya ganti jadi enam ratus ya update update ya jadi enam ratus ini isinya berubah nih di database berubah nih isinya jadi kesimpannya nggak angka enam ratus di database tapi kita saya enkript ini malah pakai AS256 atau beberapa ya beberapa yang kripsi nah kalau kalian lihat di jwt.io-nya inscripsi itu banyak ini saya menjelaskan ini hari ini ya kan ini apa sih kan pernah pakai sebelumnya Wanti pernah kok pernah Oh pernah pernah pakai Oh jadi ini yang pakai udah banyak banget jadi dulu kamu pakainya dimana inginnya pakai HP HP juga atau .net dulu coba di PHP sih di Laravel ada juga yang pakai python ya kita pakenya PHP slash firebase HP tapi yang ini HP jwt firebase nah ini kan ada ada security security yang bisa dipakai apa nah kita pakenya yang HS256 gitu HS256 yang ada banyak nih apa library-library nya yang ada banyak juga bergantung kebutuhan lah bergantung kebutuhan kamu dulu pakenya yang mana buat yang itu ya apa NN doang sih kok oh saya ya saya ini single gunanya kan buat single sign on kan sign in itu verify oke kita langsung langsung ini dashboard ini kita set berapa menit ya 30 menit ya tapi tiap 4 menit dia sebenernya di new token 4 menit sekali di cek ya kan kalau udah lebih dari 4 menit dia new ya kan nah jadi udah gak mungkin ini nih ketinggalan ya kan kalau misalkan udah lewat 20 menit ya apa dia langsung expired ya oke oke kita langsung ke source code aja ya kan jadi ini saya demoin pakai php polos ya php polos gak pakai apa-apa ya kan jadi bener-bener php polos ya kan nggak usah dicatat guys jadi nanti source code saya kasih kapan lagi nih kan ini saya tesnya pakai ini ya apache ya jadi kalau kalian pakai nanti nginx atau pakai aplikasi yang lain ya terserah kan apa biasanya kan kalau nggak nginx apache kan kita mulanya kalau misalkan apache oke ini karena kita pakai rewired rule ini kita awalnya itu dari ht access kita lihat ht access ya aduh sesuatu baik ini saya tutup-tutup ini satu biar jelasin ini konsepnya ini konsepnya sebenarnya bisa di implementasi implementasi jadi kayak AID memang konsepnya begitu nah ini sih ini sih biasa ya nggak ada apa-apa cuma nah ini ya di forward ke roots ya di forward ke semua itu di forward ke roots.php oke tapi selanjutnya kita digita roots.php oke nah oke and then disini saya bikin ya kayak routing routingnya kemana aja ini yang atas ini sebenernya ya kalian bisa pisah folder ya sebenernya karena ini kayak konsep API ya kan di hit ya kan betul ya pangai ya betul jadi ini saya pisah biasanya authentication itu sendiri biasanya authentication itu adalah login lockout ya sama token renew abis itu karyawan untuk get profile aja kalau yang lain nanti terserah sendiri nggak ngapain ini soal sentro basic and then eh tunggu lockoutnya jalan nggak lockoutnya jalan nggak lockoutnya jalan nggak betes dong saya belum test oh belum jalan oke langsung aja kesini deh oke nah ini dari sini sih basic ya jadi defaultnya login kita lihat login.php oke jadi halaman loginnya kita lihat halaman loginnya itu seperti ini jadi nanti kalau kalian mau implementasi ya di CI di Laravel terserah lah ya nah disini ada database ya saya biasanya bikin fungsin-fungsin yang pakai rame-rame itu delete fungsin ya kayak controller ya lah ya kan nah disini disini fungsin-fungsin untuk hit authentication-nya atau ya ini api gayanya api hit begini ya kan ada api url call-nya token url call-nya kan abis itu ini saya udah bikin login login v2 nggak dipakai kan vane disini enggak pak enggak oke saya hapus ya oke profile refresh access token ini update password cuma ini fungsinnya saya nggak buat forgot password ya kan ini saya hapus aja memang nggak dibuat oke reset password juga nggak dibuat ya kan habis itu ini buat pengeluarin response code ya kan habis ini buat function instance response sama get method mungkin-mungkin istilahnya yang bakal kita pakai nanti ke depannya oke dan balik lagi ke kalau database sih simple ya buat kan connect database aja ya ini saya kita biasanya pakai adodb ya ini library-nya cukup bagus jadi kalau kalian mau connect ke sql sql server oracle pakai adodb bisa tinggal tinggal ganti adoconnectionnya aja bisa connect enak kan enak lah paling the best lah kan Andi biasanya pakai apa kalau dulu di add-ins langsung sih dulu karena Laravel kan oh pakai pakai ini ya pakai Laravel dulu saya pernah apply juga tuh di add-ins dulu tapi belum sempat masuk saya udah di hijack di hijack udah diterima tapi saya belum masuk udah di hijack sama bank bi jadi saya masih ada tuh saya kontaknya manajer ya ya disitu emang ini sih apa apa ras banget ya ras banget ya hehehe sharing halaman disitu oke login nah ini ini ECO login pos ya ini saya gaya standar lah saya tulis di atas ya mustinya sih jangan di atas di bawah yaudahlah jika kalian nanti kalian udah tahu kan nah ya ini loginnya nih form biasa nih ya kan kok hitik ke login HP nah oke username password biasa ya kan nanti kalau misalkan dia apa error dia kan salah gitu dia error 2 ya kan kalau username nya ada tapi password error error 2 ya error 2 juga oke nah sekarang kita mulai gimana sih cara kerjanya nah ini kan kalau misalkan di save ya kan is save kan dia masuk ke sini nih ya kan kita di kita debug sama-sama ya ya dia terima pos terus username password ya kan save ya kan tapi gak usah ini kayaknya ini gak ada save oh ada save ikut ada is save ikut ada is save ikut hit login.user login ini ada di live function guys kan live function nah dia menganggil fungsi ini wah ini apa ini gimana cara bacanya oke kita balik lagi ke login sebentar sorry ini ini harus ini tambahin ini guys biasa ini guys ya kalau ngelot-ngelot ini ya supaya aman aman oke and then dia ngelot nih login username and password ya kan terus dia ngelot live function kan nah live function ini eh mana sih dia ini mau masuk ya oke oke dan halo den nyimak dulu ya nah live function ini apa sorry login login ini kan dia kalau ini biasa ya ngambil IP sama device nah kita nge-hit dia pakai c-url ke ya ke halaman ini sendiri sebenarnya authentication slash login nah ini konsepnya sebenarnya bisa dibikin kayak bikin API lah ya kan nah authentication login ini kita lihat di root kemana ya kan kita buka tkp nya authentication login oh dia ke folder authentication login.php oke kita buka sebenarnya sebenarnya gak usah begini gak apa-apa ini kemarin cara cepet aja nah ini login dot php nya nah kan ada library yang harus kita load ya kan library nya nanti juga saya kasih library nya yang kita pakai adalah nah ini php melder gak usah buat kirim-kirim email nah ada lah Firebase aja nih sebenarnya nih ini di download dari apa yang tadi jwt.io ya jwt.io gimana jwt.io nah oke oke nah konsepnya begini kan panjang kan ntar kita bahas satu-satu ya kita bedah satu-satu tapi singkat cerita gimana sih cara dia verifikasinya sebenarnya kalau dia berhasil login dia akan nge-generate satu nama yang namanya access token ya kan ya bener ya Pak Pandi ya access token ya iya betul Pak nah apa bedanya sama token nanti saya jelasin access token ini kalau kita cek di sini ya kan dia invalid signature kenapa ya kan kenapa ya invalid tapi ada nih namanya Pandi member wmw keliatan jadi kalian jangan pernah nyimpen id disini ya bahaya satu unik aja disini tapi jangan usah id ya unik aja satu yang mau dijadiin id debit dan biasanya sih di hash juga jadi gak pelanjang-pelanjang banget gitu loh nah tapi disini kalau di compare dia invalid kenapa? karena bit secretnya salah kan gitu nah balik kita balik ke sini oke ini kenapa saya potong dulu sebentar karena disini kita butuh namanya disini ada settingan config.php ya disini ada ngeliat config.php ya kita buka dulu config.php nah ini adalah south key ini adalah access key nah access key ini yang kita pakai di JWT ini kalau bisa panjang luar biasa random dan rumit jadi caranya adalah kita access key nya kita masukin disini ya ini access key nya tadi kan kalau kita paste JWT nya invalid bener kan kalian lihat sendiri ya ya bener ya nah sekarang access token nya saya paste lagi ini kan invalid ya eh pasti ya cus kok masih invalid kok masih invalid kok masih invalid kan hehehe guys nah kan jadi verify kan jadi intinya ya intinya kita kita cuman buat nanti verify oh ini access key sama token yang udah di generate itu match gitu verify kan gitu kalau satu aja diganti nanti misalkan kita nyapus dulu ya kan asal-asal ya ini kan ganti ini terus kita kita pasti lagi disini yang tadi nah invalid ya konsepnya paham ya konsepnya paham ya ya walaupun payload datanya kita bisa lihat payload datanya tuh tetep kita bisa lihat tapi kalau dia invalid kalau dia invalid kita bisa validasi jadi jangan dimasukin gitu loh tangkap kan maksudnya jangan diproses ke step selanjutnya oke gimana cara kerjanya ya kan kotik tuh gimana oke kita balik lagi ke ini ini ada akses key sama sal key apa bedanya mungkin kalau sal key wandy udah pernah ini ya udah pernah dengar ya kita biasa pakai dikos tuh sal key buat apa sih itu buat buat nyimpen password di bycrypt gitu oke kita masuk kesini jadi ini karena metode gaya API dia nyimpen passing passing datanya itu berdasarkan headers user password device name jadi pas di live function dia masingnya kayak gini nih nah ya nah ini yang biasa kita pakai ini wand kalau mau bikin API di klik cair juga begini semua di record kan device type nya ini ini parameter custom nih semuanya nih ex user ini parameter custom ya ini dari postman kita jentret copy paste ya kan ya habis itu kita modifikasi biasanya kita ngetes ke postman kan dia jalan habis itu langsung kita copy paste masukin username masukin passwordnya passwordnya juga udah di oh sorry kalau ini kayaknya passwordnya belum di hash nih pas sampai sini masih telanjang soalnya pas di login ini dia passingnya langsung password kan cek jadi sampai sini masih telanjang ya asal udah https sih aman oke habis itu ya kan dia terima masuk kesini kan eh sorry dia terima masuk dari sini ya di passing dan bla 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 kan habis itu dia masuk kesini kan dibaca lah semua ya kan yang penting adalah username password aja sih gitu gitu and then nah ini adalah ee nah shalki ini dipakai disini passmix kan ini by krip biasa ya mungkin kalau yang udah biasa pakai login di sesi-sesi selanjutnya sebelumnya nah dia ee nyimpen ee ini ini buat kepentingan by krip pasmix ya adalah username password shalki ini kalian boleh ganti-ganti terserah kan ya kalau kita juga ada formula khusus kalian juga harus bikin formula khusus mungkin password titik username titik password lagi titik shalki nah itu boleh terserah kalian abis itu refresh token random string nah ini random string ini cuma ngerendong 25 karak bar ya kan ya di random nah buat apa nah nanti kita jelasin refresh token itu buat apa ini dari namanya sih ketahuan untuk refresh token yang udah ada tapi dia harus menggunakan token sebelumnya yang valid gitu yang masih valid oke nah key sama dengan access key access key ini ee yang di config nah access key ya ini adalah access key untuk JWT nya ya access key untuk JWT nya ya access key untuk JWT nya ini bisa beberapa biasanya ada yang sebulan sekali diganti dan lain-lain access key kan jadi ee apa nggak selalu sama mungkin pakai bo pakai kronjok dibuat seminggu sekali auto generate access key nya itu juga boleh jadi nggak nggak selalu sama gitu nah itu juga bagus kan kalau kalian mau buat begitu habis itu nah ini format nya kalau nge-hit JWT begini nih ya ikutin aja EAT ini udah harus ada ya kan biasanya ya detik saat itu expire time juga kamu harus tulis expire time nya disini saya tulis 30 menit ya kan time ditambah time saat ini ditambah 30 kali 60 30 menit 60 detik eh 60 detik ya eh ya 60 detik kali 30 kan satuannya second nih biasanya habis itu ee unique ID nah unique ID ini oke unique ID ini ee ya ini harus unit GTI isinya unique ID ini ada di live function ya kan di live function ya wanya apa di ini ya di uplink ya tunggu sebentar oh ini 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 saya ya saya ada function di live nanti saya kasih juga ini ya kan buat kalian belajar ah ini random guys ini random yang bener-bener unik ikutin aja ya kan disini unik ID ini generate generate UID tapi fungsi ini mana ya oh ini dari PHP sorry salah saya ini dari PHP guys sorry 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 ini bawaan PHP habis itu device type ini custom kalian gak mau dipakai juga gak apa-apa ini adalah konteks ini adalah variable yang yang dimana kalian mau munculin disini nih nanti dia pas di diencrypt dia akan muncul ininya gitu kalian bisa ganti-ganti ini tapi berubah sesuai kebutuhan dengan sesuai kebutuhan biasanya yang disimpan adalah variable-variable penting aja yang biasa sering dipakai gitu tapi atau satu unique ID yang nanti ke depannya dipakai untuk yang lain-lain disini kita ambil sample username ya username tapi kalian mau encrypt juga gak apa-apa jadi disini tuh gak ada yang pelanjang juga jadi orang melihatnya apa ini ya boleh juga ya kan dengan key dengan cara yang tadi saya bilang apa nge-encrypt yang ini nih gimana cara ini ntar saya ajarin ya oke jadi nah ini cara pakenya disini di load dulu ya di atas JWT nya oke and then ini cara pakenya di encode ya kan kita pake HS256 ya masukin JWT nya ya kan JWT disini ya terus masukin token ya token itu adalah access sorry tokennya ini nih payloadnya ini payload nih payload habis itu key key nya ini access key nya nah di encode habis itu algoritmanya pilih kita pake HS256 karena di apa di library nya yang PHP itu support HS256 nah ini HS256 HS3834 juga boleh nah kalau OJK One itu dia minimal HS256 syaratnya OJK logon nya mesti pake single sign on yang minimal dia bilang pake JWT makanya saya pake JWT karena OJK minimal nya itu terus pake HS256 dan to be honest semuanya datanya mesti diencrypt semuanya mestinya ya kan cuman kalau di klik cair kemarin kayaknya belum belum diencrypt belum diencrypt nah ini 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 sih ini sih gak perlu nih sebenernya ya decode ya karena ini ini kalau mau di decode bener kan iya iya betul ini gak perlu decode decode oke nah oke nah ini udah 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 dapet nih kita value nya ketika decode nah decode mungkin mungkin kita ngeliatnya di wah disini gak keliatan ya kalau kalian mau coba disini hasilnya apa kalian nanti print printer aja ini saya buka deh kan saya buka tapi ini dia authentication ya si hit langsung baru keliatan terus metode nya mesti diganti ya kalau gak saya lanjutin dulu ya kan habis itu if server request metode sama dengan post ya kan baru dia eksekusi kan cek username nya kalau passwordnya username sama password gak kosong dia langsung eksekusi ada gak ya kan database dengan username nya ini ya kan kalau ada ya kan ambil password by creep nah ini kita udah pake by creep abis itu kita cek dia udah forec atau belum ya kan ya kalau login biasa sih ya by creep biasa ya kan kalau dia forec ya udah berarti lanjut ke proses selanjutnya ya lanjut ke proses selanjutnya ada adalah kita set identifier nah ini biasa nah ini biasa ya ini biasa ya kita pake method identifier kayak mungkin di sesi sebelumnya saya udah jelasin jadi saya gak bisa jelasin lagi abis itu biasa kita log log login ini harus disimpan kan nah kalau log login ini sebenernya gak usah pake inodb gak apa-apa di database pake myasm juga boleh kan supaya supaya cepet aja oke abis itu kita harus update refresh tokennya nih kan gitu jadi kita mesti cek dulu refresh token yang misal ID nya ini udah ada atau belum kalau misalkan udah ada ya di update aja apa yang di update yang di update adalah ininya apa expire time nya expire time nya sama token nya di update kalau belum ada ya dia di insert ya kan jadi refresh token ini adalah gamepen token-token yang lagi login nih sama expire time nya gitu token nya apa ya kan ntar di generate jadinya ini ya kan nah token ini beda sama access token kalian bisa lihat disini token nya ini bukanlah access token bukan refresh jadi disini kalian bisa lihat disini ngambil dari variable refresh token yang dimana refresh token nya itu cuman kita random string aja 256 kan random string yang kita bener random string sebenernya kalian jangan random string kolos mesti ditambahin unique ID plus time jadi lebih lebih tidak mungkin ada yang label lah jadinya kan gitu oke and then and then kita set nih satu array ini JSON value data nah ini ini masih di halaman login.php datanya saya mau keluarin ini nah kalau bikin API biasain setiap data yang dikeluarin kalian munculin status code kalian buat aja formatnya apa 4 digit pertama apa 2 digit lanjutnya apa 2 digit lanjutnya apa login successful result resultnya langsung ngeluarin apa ininya apa hasil hasil ininya payload payloadnya juga boleh dikeluarin atau yang mau kita sebenarnya yang mau kita butuhin aja access token nya refresh token nya expired nya kapan token nya apa kan terus karyawan ID nya ini juga cukup sebenarnya nah oke abis itu ini kalau misalkan salah ya dia record juga login history kalau fail munculin error muset nya oke ini juga kalau misalkan password salah atau error jadi semua if itu kan harus ada else jangan gak ada else takutnya kalau error kalau gak masuk if itu kita gak bisa debug nya itu setengah mati ini error code yang mana nih ya kan gitu ini error nya dimana biasanya kan kalau user ngehit pak ini error pak kalau di windows sih semua pasti ada error code ya kan jadi standar nya begitu jadi harus cantumin error code supaya kalau misalkan ada apa-apa nge-press nya gampang pak error code ini muncul nih error code scan 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 awal kita langsung cari deh error code scan 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 itu di file apa nah gitu harus ada ininya terus ini kita keluarin JSON response nya datanya ini ada di fungsi biar saya cepet aja sebenarnya dia manggil ini ya kan keluarin format JSON datanya dijadikan format di JSON formatnya seperti ini tuk oke ini login nah kita debug ya kita komen dulu nih ya kan kita komen nih kita giniin terus kita exit ya biar kelihatan nih ini JSONnya isinya apa sih habis login bener gak kita tes ya kan pandi misalkan salah nih kan nah status code username rnnn bla 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 incorrect baik ini salah nih querynya nih login login story tunggu sebentar yang salah nih 1 2 3 4 5 1 2 3 4 kurang 1 ip status ip status username ip status username kelebihan terus bisa baca error guys ini kelebihan ya error ya kan miset username is incorrect ya kan bla 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 kita lihat dia langsung store di login history aku gak masuk aku gak masuk ini pandi salah kan oh gak masuk nih pandinya ada yang salah soalnya soalnya di exit langsung kan kau tadi enggak dia kan ngehit ngehit disini langsung tunggu sebentar 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 ya kita lihat kenapa dia gak masuk nih kita sekalian nah dilihat ya room id not have default value ini pasti mas kita di onsupa bikin e-learning dan dia setiap e-learning ada room-roomnya kan nah ya kan gak masuk ya nah status no fail ipnya segini kan nah biasanya kalau yang fail 5 kali ya kan kita record kita langsung block biasanya ya kan ya daripada ya males ya oke ya kalau bener gimana nih funding master kalau bener dia keluarin nih fast open nih bla 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 ya kan nah inilah yang kita simpen guys nah kita cek ya kita cek ya kita cek disini jason web proctor ya vendor device type test yang tadi kita ganti ya kan tapi ini invalid signature ini gak valid tokennya dia bilang kenapa karena akses key nya salah kan ini akses key nya salah kan ya kita akses key nya kita benerin ya sesuai config coba kalau juga lagi gitu gak bener guys pasti ini kita pasti dulu disini kan dia udah di generate ini nya baru kita paste yang tadi disini nah signature verify wah untungnya ini fun kan berhasil ya konsepnya sebenernya sebenernya kita buat ini di luang udah titik gitu dan akses key ini saran saya jangan setahun sekali diganti jangan ya serutin mungkin tiap malam diganti akses key jadi berubah-ubah by system aja di generate random gitu oke begitulah cara kerja di JWT jadi ketika dia login ya kan akses key nya ini ketika dia valid kalian bisa pakai si ini si unique id nya si fundi ini untuk mengolah data selanjutnya ya kan gitu jadi kalau udah berhasil ya ini kan udah berhasil nih ya disininya kan berhasil nih ya ini kan exit ya komen lagi kalau error code nya segini ya berapa tuh belakangnya 200 100 ya kan error code nya kalau berhasil kan dia akan munculin nih 200 100 nah ini login successful 200 100 ya 10 10 tuh saya lupa ini formatnya kumulasi gimana ada di manualnya kita bikin biasanya ini error jadi kita bikin dokumentasi error code dengan error code ini artinya apa ada di file mana itu detail API nya kan nah yang wandi kan kalau misalkan tipe picos butuh jasa di generate API semua data abisnya gak boleh dijampai lu pak di wat kita bantuin kayaknya sih maksimal 2 bulan sudah selesai ini udah di login udah masuk dia langsung tendang ke dashboard nah di dashboard ini ya disini butuh yang namanya verify check lagi cuman disini kalau dashboard di verify check nya gak ditaruh disini biasanya sih kita taruh disini tapi ini untuk demo saya taruhnya di dashboard oke kita tendang ke halaman dashboard ya kan oke ya nah ya kan disini ya kan ini saya comment dulu nih yang ini nih eh saya comment dulu nih yang ini nih oke sorry ini saya comment dulu oke ini sebentar ya ini kan buat input saldo terus disini kan ada ngelot set saldo set saldo itu dia ngehit set saldo jujur sih di bank B gak semua bank diginiin gak semua bank ya 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 oke oke saya balikin di awal dulu oke nah di dashboard ini ya ya disini juga harus di tag kevalitan dari tokennya kalau dia gak valid tokennya ya kan harusnya dia di tendang nah ini ada function ya ini verify check kalau di papicos itu verify check kalau disini kita mandi bikinnya login timeout nya untuk nge-tag login timeout nah login timeout nya begini nih kan nah ini aku ribet amat kan login timeout nya nah nanti jelasin ini harusnya ketendang kehalaman login bener ya van ya ini harusnya ketendang kehalaman login kalau iya iya betul iya betul Oke ya ini saya mau jelasin selanjutnya adalah login time out, dashboard, sales saldo Nah sebelum saya maju ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Minum dulu kalian Udah 40 menit nih saya ngoceh, 45 menit Sudah ngoceh, jangan-jangan pada tidur nih Ayo ada masuknya GWT itu masukin login sama username nanti dia kasih token kok Username sama passwordnya Tokennya itu kita yang jener ya Intinya di GWT adalah Keynya, access key Ini parameternya adalah access key Sama payload datanya Yang kamu mau munculin apa Sama expired date-nya, tokennya Kuncinya itu Kuncinya itu Access key-nya Token Sama payload Akses key Jika akses key Dan Jika akses key dan token itu valid Maka kamu bisa pakai payload ya Oke Kuncinya itu Tapi kalau misalkan access key sama Sama ininya enggak valid Sama tokennya enggak valid Benar kan Man Nah Pandi mana ini Betul Pak, betul Pak, betul Ini saya metu Pandi sekalian ngedalamin Soalnya ini mestinya yang bawain Pak Pandi Cuma dia masih ragu-ragu kalau menjelaskan takut salah kan Jadi ini saya Ya kamu contek-contek loh Nanti Yang saya ngomong Ngomong inilah Ini saya enggak rekam Kalau rekam Bagus nih materinya hari ini Tapi di Laravel Ini tokennya kayaknya otomatis ya 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 itu Sudah dimanjakan Kalau di Laravel Kalau ini kan polos Kita pakai sendiri Sebentar Tokennya itu saya enggak tahu Karena di Laravel itu bisa pakai JWT juga Saya enggak tahu dia pakai framework apa Gitu Tapi Ada password nama install Kalau pakai JWT bisa Bisa Gitu Ada yang namanya Artisan passport Kalau di Laravel Artisan passport ya Iya Saya belum pernah coba sih Sampai sejauh itu Dia install Begitu Kita Create Apa yang namanya Panggil Register Dia otomatis Keluarin All out Akses token Mirip gini kok Strukturnya Ya Itu dia Encryptionnya Apa kamu tahu Encryption Algo Encryptionnya Kala ini kan Pakai IP JWT Hal punya AS256 Benar ya Itu tipe-tipe Encryption Nah nanti cari tahu Soalnya Kadang-kadang Kadang-kadang Suka ditanya Suka ditanya Ini encryptionnya Pakai apa Pakai berapa bit Ini 256 bit Detail Penyakit Encryption Mungkin Sebenarnya ada banyak cara Buat Nge-create Nge-create API Ada cara Nggak ngemusti Kayak gini Ada yang juga Pakai Apa? Jenggo lah Sering dipakai Instan Hati-hati Saya sempat Banyak lihat Soalnya jenggo Bocor Gampang Gampang Soalnya Itu Hati-hati Konfike Jangan sampai Transparat Mesti Ada orang lain Yang Nge-check juga Nge-check juga Kadang kita Programmer Coding Sudah Benar Tapi Pas Dilihat Sama Sisi Orang Yang Lain Coding Itu Ada yang Salah Ada aja Yang Kurang Betul Begitu Ya Pak Wandi Ya Kadang-kadang Begitu Kalau Wandi Dulu Bikin API Pake Apa Macem-macem Ini Jason Web Token Salah Satu Bila Raffel Sebenarnya Ya Emang Ada Bawaannya Kan Paspor Tapi Sebenarnya Ini Bisa Dikustom Dikustom Ke JWT Terus Sekarang Kan Laravel Pun Juga Ada Yang Baru Lagi Namanya Apa Saya Lupa Cuma Udah Ada Yang Baru Lagi Selain Paspor Kita Bisa Dipakai Pak Wandi Juga Pengguna Laravel Lumayan Pasir Ya Pak Wandi Lumayan Wah Sakdi Ini Kompetiternya Mabikos Wan Ada Apa Jangan Segan Segan Jafri Loh Kalau Misalkan Walaupun Kita Sudah Closing Tapi Kalau Ada Apa Kita Kita Masih Ini Kok Masih Sarp Yang Bantu Nggak usah Takut Aku Sendirian Sudah Tenang Aja Itu Kalau Misalkan Waduh Ini Kayaknya Butuh Reinforcement Tinggal Request Ke Boss Ya Maksudnya Kayak Gini Loh Kayak Istilahnya Kayak Tukang Bangunan Suruh Ngecor Tiba-tiba Kan Ditanggil Reinforcement Kurang Lebih Gitu Semuanya Udah Tau Cara Gak Bener Kan Gitu Ya Dipintas Saja Dipintas Gitu Oke Kalau Ada Pertanyaan Saya Masuk Selanjutnya Fikri Itu Si Fiki Mana Masuk Tumben Oke Itu Ariel Sama Itu Ariel Raffi Ada Pertanyaan Enggak Kalau Saya Masuk Sesi Selanjutnya Kalau Fikri Udah Nyimak Aja Ya Oh Kamu Rekam Wah Bagus Nanti Saya Minta Rekamannya Ya Oh Pake Bagus Nanti Saya Minta Rekamannya Nanti Saya Upload Ke Youtube Lumayan Sekali Dapet Subscribe Ya Udah Oke Selanjutnya Kalau Dilekam Berarti Gak Gak Boleh Ngomong Macem-macem Oke Selanjutnya Kita bahas Selanjutnya Adalah Kita Ini Udah Sampai Udah Sampai Apa Boleh Bentar Tambahin Dulu Udah Sampai Dashboard Setelahnya Udah Masuk Ini Saya Sengaja Saya Print Accept Open Login Time Expired Ad Habis Itu Ya Saya Masuk Lagi Ya Tendang Oh Ada Kalah Kayaknya Yang Di bawah Ini Kena Event Di bawah Ini Van Benar Van Tadi Di atas Jadi Masuk Ke Else Oke Ini Saya Kasih Film Oke Masuk Sini Oke Habis Itu Kita Dapat Nih Akses Token Login Time Token Expired Ad Ini 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 Yang Kita Dapat Yang Yang Kita Dapat Di Login Sebelumnya Udah Kita Simpan Di Session Jadi Pas Di Login Mana Login Atas Itu Kan Kita Nyimpen Nih Yang Apa Akses Token Apa Login Time Apa Token Apa Nah Oke Habis Itu Habis Itu Kita Ambil JSON Get Profile Kita Mau Ambil Dari Akses Token Itu Kita Mau Ambil Ini Datanya Apa Aja Isinya Isinya Nah Get Profile Ini Ada Dili Function Itu Udah Buka Udah Buatin Function Get Profile Dia Ngehit Karyawan Profile Yang Dipasing Adalah Token API Post Global Token API Post Ini Diambil Dari Mana Dari Token API Post Yang Udah Dijenerate Dari Akses Token Sebenernya Ini Mirror Nih Open API Post Sebenernan Blablabla Ngambil Dari Session Yang Habis Sudah Login Oke Sebelum Ambil Session Biasanya Di Atas Session Staff Kalau Nggak Ngejalan And Then Kita Lihat Nih Slice Profile Ini Ngehit Kemana Di Roots Oh Dia Ngehit Ke Profile PHP Kita Buka Mana Ini Biasa Dia Ambil Metodenya Terus Ambil Authorization Apa And Then Key Semengan Akses Key Dia Ngambil Key Nggak 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 Nah Ini Kayaknya Begini Taruh Di Header Oke Habis Itu Di Profile Ini Nah Ini Akses Controller Bintang Mestinya Mestinya Kalian Limit Aja Yang Itu Cuman Dari Server Doang Jadi Nggak Semuanya Bisa Dihit Oke Habis Itu Nah Dia Baca Nih Ini Rumah Ini Udah Nggak Usah Dia Baca Nih Ininya Di Decode Ini Adalah Dari Token Key Dimana Key Token Semenengan Token Yang Di Atas Mana Token Token Yang Dari Session Mana 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 Token Oh Ini Token Semenengan Split Satu Dari Enter Yang Udah Dipasing And Dia Di Decreate Citreate Didecrete Habis Itu Setelah Didecrete Dia Dapat Username 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 Nya Username Ngini Nah Ini Ngelip Nih 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 ada strip-strip eh eh itu kayaknya waktu itu di yang pas kita kan pakai ton apa yang buat bikin CURL itu apa Oh iya biasanya itu ada ada strip-stripnya itu kalau di intensi di apa namanya di waktu itu di klip cair gitu kalau yang standar sih dibuang coba kalau di sini masih muncul nggak ya saya tes dulu ya saya komen kok enggak ada tuh ya bener keinget juga berarti dia nggak apa-apa sementara begitu ini sebenarnya bisa dilihat kelihatan ini tergantung dari di pas autentification login ini apa pas di mana pasti iya pas jenet ini akan ada strip-strip mungkin karena dia dari biar kali ya bisa jadi ya apa-apa sekarang kita begituin aja dulu nah ini ya kan dia munculin habis itu dia dia muncul ini data risetnya terkeluar kayak gini nih ya mungkin saya keluarin jasonnya dulu deh ya ini kan langsung my area risot ya eh coi coi dulu deh enggak satu kata dua ini saya munculin biasanya biar kalian lihat ini ini keluarnya apa sih sebenarnya kan nah formatnya begini nih tuh get profil itu didapet dari ini ya kok untuk pertamanya get profil itu untuk username sama password yang dipost dari ini ya dari jadi akses tokennya nanti ngeluarin ini nih keluarin ini kan kan jadi flownya gini dari akses token ya kan kita kan bisa dapetin user id-nya ya kan username-nya dari username-nya kita query-in nih kita query-in kan kita query-in kita keluarin datanya kan gitu toh disini kan dia udah valid ya kan gitu kita keluarin tanya-tanya cuman kalau dia nggak valid dia harusnya ditendang ya kan misalkan nah yang tes dia valid adalah ini ya kan jadi si si akses token ini itu kan disimpen di session login time nih nah ini formula kita ya ini ngecek last activity-nya selalu kita simpen last activity-nya di menit keberapa kalau misalkan dari last activity udah lebih dari sekian menit ya ini lewat dari 15 menit di destroy ini berarti session-nya cuman 15 menit ya pan ya halo pandi ya betul Pak betul 15 menit yang ini dalam second ya nah ini harus di tengah jadi kalau udah 15 menit ya tendang toh ya kan tapi kalau misalkan enggak ya ini jika session access 1 dan timenya login timenya itu 240 240 kalau nggak salah 4 menit ya iya 4 menit 4 menit tuh lagi 60 detik 4 menit Hai mdi sekarang apa time kurang-kurang login login time session login timenya itu apa udah lebih dari 4 menit ya diolahkan melakukan cek lagi nih dibawahnya espire ini lebih kecil dari apa-apa ini 10 second gitu ya 10 detik gitu kayaknya ada-ada jarak berapa detik itu buat-buat itu jalan nih kayaknya kalau nggak salah sih itu Oh kalau udah lebih kurang dari 10 detik karena 10 kita anggap ngakil ke API oke oke kalau kalau masih masih sisa istilahnya di atas 10 detik Hai eh dia akan melakukan refresh token tokennya ini dia ambil dari session token ingat tokennya ini bukan akses key beda ya kan jadi ini token yang ada di halaman refresh token nah dia akan memanggil function refresh token dia hit lagi nih hit lagi ke mau nge-live function refresh akses token nah dia akan passing ke token renew ya kan token renew nah dia passing tokennya apa isi token renew mari kita lihat kita kita cepet aja kemarin ya van ya sorry ya saya ngerti ini supaya cepet aja kemarin saya bikin aduk ruting-ruting lagi nge-laman oke nah ini ditambahin lagi nih dia akan nge-generate akses key dari akses token terakhir terakhir refresh token terakhir refresh tokennya akan di update di random string lagi lalu eh eh apa jwt-nya di-create lagi nih di-create lagi dengan expired time baru ditambah 30 menit ke depan nah nanggap nggak ada di sini jadi tokennya berubah nih session tokennya berubah nah di-generate lagi ya sampai sini ini nggak usah ya kan nah habis itu refresh tokennya juga di update lagi ya kan di update lagi refresh tokennya ya kan jadi expire time nya ditambahin diganti pakai expire time yang baru tapi tokennya itu dia ini ya di tabel tersendiri ya refresh token refresh token ya kita simpen ke tabel refresh token yang begini ini token refresh ini bukan akses token tapi ini token untuk dia melakukan renew ini bisa berlaku kalau refresh apa jwt tokennya valid kalau jwt tokennya valid ini nggak percuma nggak dipakai apa-apa orang ini cuman random string doang benar-benar benar nggak kebayangkan konsepnya ya konsepnya kebayangkan kok kayak muter-muter Pak ini SOP dari sononya ini untuk keamanan oke nah single sign on ini ini kita sering dibilang single sign on jadi kalau misalkan aplikasi lain pakai sign on yang sama selama database karyawan yang sama itu bisa possible gitu multi-aplikasi pakai akses yang ini asal kita buka API key nya ya jalan gitu bisa dipakai gitu bisa dipakai juga oke jadi satu user nggak usah bikin password di semua aplikasi nggak usah dengan gayanya begini oke kita ke balik lagi ke dashboard ya ya nah dia munculin nih langsung datanya nah tuh ya muncul Pak Pandi Fabrianto emailnya ini saldonya nah ini saldonya kurang enak dilihat misalkan saya ganti jadi-jadi 300 ini kan update-nya begini kan ini kan kalau di database kan kelihatan nih kalau misalkan kalau misalkan wah Andi punya saldo gede nih waduh misalkan hidup malam ini kedua bahaya ya Pak Andi baik-baik baik-baik apalagi kalau-kalau tim kalian ya udah ratusan orang waduh semua di umbar-umbar tim programmer 100 terus ya pegang data bisa repot ya kan tapi kalau misalkan kalau misalkan ini ke Encrypt kita tenang nggak istilahnya ya kan owner pun jadi tenang tapi nggak semuanya kita giniin ya kan capek kalau diginiin karena prosedurnya banyak kan bener nggak ya data-data sensitif aja ya kan kecuali kalian istilahnya gini ya kepentingannya mau bikin apa dulu gitu ini nggak boleh begini kelihatan saldo begini waduh ya kan saya pernah kerja di bank ya jujurnya yang beberapa bank ada yang mungkin begitu ya kan beberapa bank tapi ya mungkin saya kerjanya di divisi KPR ya jadi nggak terlalu tahu tapi ya beberapa bank ada yang metode gitu kenapa dibituin karena kebutuhan query karena kalau misalkan ke Encrypt di queryin ya kan ya nggak kelihatan nggak bisa nggak bisa keluarin ke Excel mesti bikin kayak satu halaman buat jadi biasanya kan kita kalau mau ngeluarin oh keluarin dong total saldo yang ada di bank kita misalkan gitu lewat query kan bisa kan tinggal disamkan ya kan tapi kalau datanya ke Encrypt mana bisa disam bener ya nggak ada plus minus yang cuman ya untuk data-data penting menurut saya ya kayak saldo terus kalau misalkan di kalau misalnya di absen yuk salari kan tapi akses itu wajib ya di JWT wajib akses key wajib kalau enggak bugil dong tokennya saya bisa pakai ini bugil kalau nggak dipakai ini bugil ya kan kalau dipakai semua orang dilahir karena akses key nya itu kan simpannya di session ya kan kalau sessionnya bocor habis loh ya kan habis sudah, udahlah kan udah gilanya kalau orang udah udah pasang kan nggak bisa pasang apa-apa kan oke kita terus step selanjutnya kan nah ini udah dimunculin tuh terus gimana karanya untuk Encrypt nah ya ini pakai aja, ikutin aja ya kan saya komen lagi tapi ini not sec, ini masih not secure ya kan gimana cara secure ya ini saya kasih not sedih disini karena di localhost saya udah install Encrypt extension php nah ini kalian mesti aktifin Encrypt extension php kalau misalkan di server kalian gitu ini kalau di localhost saya aku bikin demo ya udah nggak usah lah ini saya tambahin notes disini jadi kalian wajib ya dan ini Encryption key nya ini harus sama-sama pas di decrypt itu nggak boleh nggak sama ya kan karena nanti nggak bisa di decrypt nah Encryption key ini yang kalian store ya kan kalian store nah tiap bulan kalian generate ulang kan inget tiap di generate kalian misalkan kalian ganti ya key untuk cash nya semua account yang di decrypt harus diencrypt semua account yang diencrypt harus di decrypt dulu baru di decrypt dulu pakai key yang lama baru diencrypt ulang pakai key yang baru ya jadi kayak ada proses ya kalau datanya ada sejuta ya butuh proses ya mungkin tiap malem ada maintenance untuk atau seminggu sekali atau ya dibikin otomatis aja kronjok set maintenance otomatis terus diencrypt ulang semuanya ya jadi tiap minggu datanya kamu Encryption nya nggak mungkin bocor aman di decrypt terus baru create Encrypt baru ya pak iya kalau nggak kalian main ganti aja tiap minggu ganti jadi Encryption ini kalian mau store di database ya kan atau di mana disimpen key nya ya kan dengan baik dan key nya itu diganti-ganti terus kan tapi tiap kali ganti jangan lupa key yang udah keencrypt itu harus di decrypt dulu terus diencrypt lagi pakai key yang baru kalau enggak bisa di decrypt gitu oke kita coba ya kita nyalahin ini ya ini saya fardam juga jadi dia masukin key yang lama untuk dapat yang token yang baru lagi ya benar-benar nah ini saya save nih oh jadi begini nih angkanya nih saya save nilainya 200 jadi begini nih saya back ya kan terus pas saya munculin ya 200 pas saya dapet datanya ya begini kan nggak kelihatan saldo begini kan kan nggak tahu orang lihat kenapa ini saldo ini aduh kenapa nih tapi kalau pas di decrypt pakai access key nya ya gitu dia bisa balik gitu nah ya aman kalau begitu dan kalau mau lebih unik lagi tiap misalkan tiap tvc atau tiap kalau di papikos mungkin tiap tiap agent itu key nya beda-beda key nya itu adalah gabungan misalkan gabungan apa sama apa sama apa unit key apa digabung unit key apa digabung unit key apa baru digabung sal key nah itu juga boleh begitu itu jadi ya dari sini kalian bisa improvisasi masing-masing lah ya kan gitu kan otak manusia masing-masing beda ya kan gayanya juga beda jadi gaya ini saya keajarin basic aja kan tapi selanjutnya pengembangan ya silahkan kalian mau bikin seperti apa jangan jangan kolos diikutin begini ya udah kekampangan juga kan sulky fungsinya untuk apa ha kenapa sulky untuk apa sulky itu kalau saya kalau saya pakenya buat buy creep buat nge-generate nge-generate swap nya pakai sulky jadi kayak ada ada bumbu itu kan namanya apa ya kunci di garam ya kan ya bumbu dapur ya campur supaya asin gitu ya supaya ke acak gitu nggak 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 baku dan nggak nggak gampang didekrip gitu kan itu sulky itu dipakenya buat buat apa buat login biasanya nah pas login itu pas login itu mungkin pas di-renew juga pakai eh nggak sorry bukan di-renew kasih nah nih nah nih sulky ini adalah gabungan apa sama apa sama apa nanti kalian bisa bisa mix dan semuanya harus valid sama gitu makanya password kalau di database itu ya kita juga simpen juga cuman bedanya my creep itu gak bisa di decrypt lagi kalau ini cuman bisa di compare doang ya sama atau enggak betul begitu ya Pak Wandi mungkin udah paham ya beda sama yang tadi decrypt yang tadi itu yang buat saldo itu bisa di decrypt ulang cuman keynya beda-beda kalau tiap user keynya sama itu nerepot jadi kalian butuh nah ini kalau misalkan error bisa saya nyalahin ini sebenarnya ada warning nyalahin ya di dashboard coba pas di set saldo disini ada warning open SSL encrypt user factor potency in secure ini kan lihat kan ya tidak direkomendasikan potency in secure IP initial factor solusinya apa solusinya kalian tinggal nyalahin ini aja dong komen di atas putin aja ya kan lalu kalian mesti install encrypt ya kalau enggak fungsi ini gak bisa jalan fungsi dari encrypt oke pass di decrypt sama pass encrypt kalian mesti pasang IP nya oke ini masih dikat saldo sama apa dimana di dashboard pas nge-load nya juga sama tapi butuh encrypt ada kok di c-panel ada tinggal dicentang doang extension nya langsung jalan oke kalau di VPS ya install install encrypt selesai kan PHP 7 PHP 5 terserah di PHP 5 juga ada gitu jadi ya begitu oke sampai sini ada pertanyaan asik ya asik gak pusing enkripsin nge-repsin nggak usah dicatut ini Soro tuh saya kasih semuanya ya kan karena sesuai semingin ya kalau bisa kalau kalian ngajarin ke orang jangan pakai salvi yang kalian pakai gampang jadi setiap project juga jangan pakai salvi yang sama apa-apa nya di mbc cipin dienkripsi ini ah kenapa disisipin di itu kain kripsi bukan sebenarnya ya salki ini bisa disimpan aja di database atau ya apa-apa jadi tinggal diganti disitu itu sih nggak bisa salki itu nggak bisa dipain ganti-ganti aja kenapa karena kalau diganti orang yang dijenere yang udah dijenere pake salki itu dia nggak bakal bisa pakai jadinya yang kevalin gitu jadi kalau misalkan diganti ya semua password mesti diganti kan repot semua password harus di force untuk ganti password baru dengan salki baru kan repot bener nggak gitu ya gaya kalian kan atau tiap user salkinya beda-beda dimodifikasi dynamic gabungan beberapa uniki juga boleh terserah kan ya ini kan istilahnya art ya art of art bener gawannya ya kalau bikin sekompatnya jadi pusing prosesnya jadi banyak ya kan gitu mandi mungkin ada insight dengan gua baru udah pernah udah pernah pakai juga yang ini encryption untuk data enggak sih masih masih simple nggak sampai nggak sampai ini kan ya karena karena ini kan udah sensitif kan udah salah ya nggak boleh raja gitu terus even gini gini kalau kenapa saya concern kayak gini karena sekarang kalau kalian mau upload aplikasi ke Playstore dan menyimpan data user ya kan menyimpan data user itu kalian akan ditanya kan kalian encrypt nggak datanya di database kan ada pertanyaan itu kalau kalian nanti kalau misalkan upload aplikasi ke Playstore atau Playstore itu nanti bakalan melihat dan kalau kalian apakah ada pertanyaan untuk privacy policy apakah Anda menyimpan data user ya kan ntar kalau iya ada pertanyaan lagi apakah datanya sudah diencrypt apakah serta anda udah hantai TPS udah secure layer ya kan terus ada beberapa lagi regulasi yang mesti kamu tanya ya kan yang mesti dijawab ya kan salah satunya yang paling penting adalah apakah data anda udah diencrypt karena dia sih nggak bakalan ngecek karena dia nggak bisa ngecek tapi dia cuma nanya memvalidasi kalau data kita udah diencrypt jadi supaya mereka aman juga kan gitu nah yang dimaksud encrypt data adalah seperti ini kan jadi datanya nggak pelanjang pelanjang semua gitu gitu semuanya nge-encrypt ya kalau mau lebih detail lagi ya sampai email sampai name diencrypt semua jadi pas di data abis dilihat kagak ada alfabet yang bisa dibaca deh kan antik semuanya kebayang kalau semua field isinya begini kan nggak bisa diribet ya kalau semua data kamu beginiin itu ya kalau di queryin apa yang mau dicari coba jadi unikinya udah nggak bisa mesti pakai PHP semua atau pakai server site di encode dulu semuanya jadiin Excel baru bisa diolah datanya betul kan begitu kan nah iya jadi repot nggak bisa pakai sembarangan pakai query kan jadi kalau atasan kalian minta cepat ya nggak bisa ya kan orang mesti di encode dulu semuanya baru di baru di baru di baru di olah querynya udah gitu ya ya tergantung sih kayak aplikasi chatwalk chat itu semua diencrypt semua chat diencrypt semua user apa jadi nggak jadi nggak nggak kelihatan ya itu tapi ini aman buat buat si apa si user kayak WhatsApp juga gayanya begini sama kurang lebih ya mereka mereka semua chat tuh diencrypt kan kan kita kalau nggak salah ya ada modul chat tuh itu eh eh wan kan di papikos ya ya secara ya kalian nggak boleh tuh starter gitu melihat melihat orang ngecatnya apa ya 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 kalian kalian mesti gua nanti pembicaraan kalian kita tidak sadar kalau yang jadi terencrypt sih walaupun sebenarnya kalian bisa decrypt juga coba kan next time kalian musti musti olah dulu datanya jadi decrypt dulu semuanya baru kalian bisa audit isinya bener kan iya bener ayah paling nggak setelan secara mata pelanjang nggak bisa kebaca dia ngomong apa gitu itu lebih secure dan itu jadi point plus kalau misalkan kalian kayak gitu cuman kan kalian bukan bukan aplikasi chatting atau apa ya jadi ini cuma tambahan doang ya apa salah sih menurut saya cuman kalau lebih detail lagi ya dibikin begitu lebih bagus gitu oh kenapa nggak dibikin begitu sekalian di Maret ya nggak mungkin lah ya itu itu pasti nantilah waktu udah makin berkembang kita lihat kondisinya gimana pasti modulnya dipisah baru lebih kompleks kayak gitu mungkin PR banyak ya PR ya oke sip kurang lebih begitu ini mungkin jadi pengetahuan kalian karena ini knowledge knowledge yang dibahas di oke sip kira-kira apalagi yang mau ditanya nih materi saya hari ini itu aja ya ya ini mungkin mau nanya kalau nggak ada mau nanya tuh di gimana 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 den halo halo sampai sini paham om tapi si David kan kemarin minta gua mau ngetes dong ngeprint qr nya dari website itu saya nggak tadinya nggak mau bikin fitur itu oh ini udah udah topik pribadi nanti kita tolpon aja oke nanti nanti kita bahas ya abis ini tolpon sama saya nanti kita kontrol sementara gitu gitu jadi pada prakteknya nggak pada prakteknya nggak 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 di ini itu lagi teleponnya itu kenapa lagi teleponan nama waktunya oh oh lagi turponan kagetigit yaudah yaudah jadi teleponan yaudah